Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Gulo, dari Jadi BNS. Kali ini kita kena datang dengan salah satu anak muda inspiratif, Mas Ivan Kabul. Dia adalah seorang aktor, model TV host, dan juga eduprener. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Ivan, apa kabar? Assalamualaikum, teman-teman semua. Apa kabar? Baik-baik, puji Tuhan. Gimana, Bro, Gulo? Mas Ivan. Mas Ivan, makasih banyak Mas. Udah mau sharing dan kami senang banget Mas Ivan bisa berbagi kisah inspirasinya dengan kami di Jadi BNS. My pleasure, Bro. Terima kasih udah dapat kesempatan dan ngundang-ngundang. Dan ingat saya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Ivan, kita pengen tahu dong background-nya seorang Mas Ivan itu seperti apa sih? Ini background, maksudnya background Zoom atau background apa nih? Iya. Yang pertama sih, karena kita ngomongin, itu ada whiteboard-nya tuh. Oh iya. Iya, ini maaf nih sebelumnya kalau nanti teman-teman dari Jadi BNS ini kok background-nya rada berantakan sekali. Ini kebetulan aku lagi di studio aku. Ya, ini papan tulis buat coret-coret karena emang aku tipe orang yang suka, kalau ada ide tuh suka nyoret gitu loh. Entah di handphone, atau di iPad, atau di papan, atau di kertas, dimanapun itulah. Karena ide soalnya datang tiba-tiba ya, Bro, ya. Gak mengenal waktu dan tempat gitu ya. Jadi, kita coret-coret kembang-kembangin. Itu biasanya papan. Itu sebenarnya whiteboard juga sih, yang digital. Yang dulu aku pakai buat ngajar biasanya. Tapi ya sering juga dipakai buat main game. Soalnya gede juga jadi lumayan ya kalau main Viva ya. Seru lah gitu. Jadi ya inilah ruang studio aku. Jadi kamar kerja aku buat aku merenung. Ya kadang-kadang menggalau juga di sini. Baca buku, cari-cari ide, atau bikin-bikin konten, lumayan sering di sini gitu lah. Itu kalau misalnya background itu ya, background hidup ya sekarang ya. Kecilnya aku tuh anak cowok satu-satunya. Dari tiga bersaudara, jadi cewek-cewek cowok gitu. Ya meskipun tadi waktu aku dilahirkan, memang dokter udah bilang ke mami aku, selamat ibu tiga darah gitu loh. Jadi memang tadinya aku udah difonis seorang wanita, tapi tiba-tiba waktu keluar lah, kok tiba-tiba ada bentuk-bentukan lain ini gitu. Tiba-tiba yang keluar adalah seorang laki-laki. Itu memang kalau misalkan, aduh lah aku pernah cita-cita di TikTok waktu itu, dan itu going viral, dan ternyata ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Mungkin ngadep mana lah, ngadep sini lah. Jadi waktu di US itu nggak kelihatan gitu loh. Ya masa kecil aku sangat bahagia sih. Meskipun ya nanti kita seiring ngobrol, kita akan cita-cita lah. Tetaplah naik turun dalam sebuah keluarga, jurninya tuh ada. Kita keluarganya cukup, dibilang kaya mah secara material nggak. Tapi yang aku syukuri sama Tuhan, aku dilahirkan di keluarga yang kaya akan kebersamaan. Jadi memang kalau kata keluarga Jemara, harta yang paling berharga adalah keluarga gitu ya. Karena kalau uang habis bisa dicari, tapi di saat kamu terpuruk, kamu punya shelter. Itu yang aku rasa aku nggak bisa cariin di mana lain lagi selain keluarga aku. Jadi ya aku mensyukur lah punya support system yang luar biasa, yang kita ya mau lewati masa-masa sulit. Waktu itu sama-sama gitu loh. Jadi nanti kita seiring ngobrol lah, mungkin aku akan sambil cerita-cerita bagaimana perjuangan masa lalu aku jatuh bangunnya aku dulu seperti apa. Ya sampai ke poin sekarang, yang bukan artinya sekarang kayak udah menuai doang, tanpa menabur lagi, nggak juga gitu loh. Maksudnya perjuangan, battle masih berlangsung. Ya selama kita masih buka mata, masih bernapas ya bro ya. Ya maksudnya battle dan pengembangan diri itu harus terus kita lakukan. Tapi ya inilah aku sekarang, puji Tuhan dengan berbagai keadaannya, dengan berbagai kekurangan yang masih dikembangkan dan diantisipasi juga. Tapi hopefully bisa jadi inspirasi lah. Ada kisah yang bisa aku bagikan buat teman-teman. Amin. Makasih Mas Ivan. Dan kemudian tahun 2007 itu Mas Ivan mendirikan FIS Youth Center. Itu 2007, masih 15 tahun Mas Ivan ya? Iya, SMA 1 waktu itu. SMA 1. Itu apa sih yang membuat orang Mas Ivan? Wah aku kayaknya mau buat FIS Youth Center deh. SMA 1 rajin banget ya buat begituan gitu kan. Nah itu memang kalau misalkan disebutkan seperti itu, banyak orang yang mengira di awal, wah ini sih Ivan ini memang cowok visioner sekali ya. Sukses is my right banget dari SMA 1 udah pake jiwa sukses gitu. Ya sebenernya aku sama lah, namanya bro kita namanya anak SMA, se-visioner-visioner kita, kita tetap gak sampai yang serajin itu juga sebenernya gitu loh. Kecuali kepepet. Kecuali kepepet gitu loh. Jadi memang itulah kondisi yang aku alami. Jadi memang karena krisis monitor tahun 98, itu adalah titik awal dimana memang keluarga kita goyang bro waktu itu. Jadi ya Bapak-Ibu kehilangan pekerjaannya, kita bertahun-tahun itu akhirnya hidup dari simpanan yang ada, sempet menjual ini itu. Nah kasusnya waktu itu karena aku anak paling kecil, di tahun 98 berarti aku masih 6 tahun waktu itu. Terus kita gak ngerti apa-apa, aku gak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi sampai satu ketika memang sering aku dewasa, SMP mungkin ya waktu itu udah cukup ngerti lah ya, di masa-masa buku baru seperti itu, ya aku baru tahu ternyata, aku udah disekolahin sama kakakku, jadi kakakku dulu masih SMA, waktu itu dia pulang sekolah, dia memutuskan untuk ngajar, karena kesempatannya ada dia jago main piano, jago main musik, dia ngajarin musik, dia dapet duit dari situ, dan mungkin kalau misalnya kakak-kakak pada zaman sekarang dapet duit sendiri di saat SMA, dia akan beli-beli berbagai macam make up, mungkin ya dari Shopee, Tokopedia, dengan berbagai promo dan tawaran menggiurkannya gitu kan, dia endorse-endorse-nya guys, saya mau review ini nih lipstick saya, eyelash saya, segala macam gitu loh. Tapi itu yang nggak dilakukan oleh kakakku gitu, dia pakai uangnya untuk jadi topang keluarganya waktu itu, dan dia sekolahin adiknya. Aku sekolah di salah satu sekolah yang paling terbaik di Jakarta, yang secara harga oke lah, mahal gitu, dan aku nggak tahu kondisi aku waktu itu, kondisi keluarga aku, makanya aku sempat berasa ketika aku tahu, waduh selama ini kok gue nggak tahu diri banget. Namanya anak cowok gitu loh waktu ya, dengan berbagai keisengan dan kenakalannya, bikin PRnya males, ya datang ke sekolah yang agak ada telat, kita bisa datang pagi kalau mau nyaliin PR, pulang sekolah ya kita nggak langsung pulang, main bola dulu kemana dulu gitu kan, dan ternyata dibalik itu seiring waktu ya aku mulai memahami, dan mungkin keluarga mulai menjelaskan juga ya, gitu kan, seiring aku dewasa aku bisa diajak ngomong gitu, kondisinya sebenarnya seperti ini. Gitu loh. Nah akhirnya waktu itu aku sempat mau mencoba, mencari peruntungan ke Singapura, cari beasiswa, karena kakakku yang kedua, itu memang puji Tuhan dapat kesempatan beasiswa untuk ke Singapura, full beasiswa, aku pengen ikutin jejak beliau gitu loh. Tapi sayang sekali, kelihatannya kapasitas otak saya nggak sepintar dia gitu ya. Jadi kesempatannya nggak dapet gitu. Kesempatan yang nggak dapet, kita terusin sekolah di Jakarta, di sekolah yang sama di sini. Nah waktu itu memang sempatlah kita dipanggil, aku dipanggil sama papi aku, kita ngobrol empat mata. Aku berasa sih ketika aku SMA, papiku tuh mulai mengubah cara didiknya, jadi mulai, kalau dulu kita anak kecil mungkin, A ya A, karena begini, B ya B, karena begini. Seperti orang itu mendidik lah, mengarahkan, bikin fondasi anaknya. Ketika aku mulai SMA, kayak mulai jadi temen, kita ngobrol, kita sharing sama-sama. Kalau misalnya ada satu topik gini, coba reason-nya kenapa. Jadi kayak dua arah gitu kan. Waktu itu aku punya mimpi jadi seorang dokter bro. Masih bermimpi jadi seorang dokter gitu ya, meskipun waktu itu juga kita merasa, waduh, sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa bayar nggak ya? Cuma namanya mimpi ya nggak apa-apa gitu kan, cita-cita ya nggak apa-apa, pasti menemukan jalan ya, niat baik itu. Terus akhirnya, papiku cuma ngomong kayak gini, Van, kamu pernah berpikir nggak, dalam satu angkatan kamu misalkan, itu kalau misalnya dari satu kampus, ada berapa dokter, yang belajar sama-sama, anggaplah seratus gitu loh. Terus udah gitu ada tingkatan-tingkatannya dari semester satu, semester tiga, semester lima sama yang lulus. Di total, ada berapa tuh dokternya. Itu dari satu kampus, dia bilang. Kamu kalin ada berapa kampus dokteran di Indonesia. Dan kamu tambahin lagi, sama berapa dokter yang sekarang berjuang cari tempat praktek misalkan. Ya dikasih lah pengandain seperti itu. Sampai akhirnya beliau ngomong kayak gini sih, papi ngomong, kalau gitu, apa alasan seseorang mau berobat sama kamu, kalau kamu jadi dokter nanti. Aku diem dong. Iya juga, make sense. Bener gak? Maksudnya bridging-nya bagus nih. Bridging-nya masuk Pak Eko banget nih. Mind-blowing dan apa? Apa alasannya seorang Ivan Kabul tuh? Yaudah, gue mau berobat lah sama si Ivan. Akhirnya, papi aku ngomong waktu itu, you must do something now. Dia bilang, kamu harus lakukan sesuatu. Mulai pengalaman, cari pengalaman sekarang. Papi gak akan membebani kamu mengenai uang. Dia bilang, cuma yang papi mau, kamu pegang satu tanggung jawab, kamu rasakan gimana kamu pegang sebuah tanggung jawab di samping sekolah kamu, gimana kamu dipuji gak terbang, dicerca gak tumbang. Belajar. Mental kamu. Kamu hitung. Kamu punya tiga tahun sekarang di SMA. Anggeplah kamu teruskan waktu kamu kuliah empat tahun. Jalanin terus aja. Dan ketika kamu lulus, papi aku bilang, kamu ada setiap tahun yang tersebut. Dari segi temanmu. Dari segi cara berpikir kamu, dari segi mental kamu, dari segi pengalaman kamu, itu modal kamu yang akan kamu bawa. Make sense. Buat aku, aku setuju banget. Ini bener-bener, oh iya ini bener-bener. Aku bisa jadi sesuatu yang beberapa langkah di depan lah, dari segi pengalaman. Dan itu akan membuat chance aku, probability untuk dipilih, aneh kata menjadi dokter atau apapun itu, lebih besar. Ya kan? Dan waktu itu aku berpikir, ya karena namanya anak SMA 1 lah bro, maksudnya kita mulai ganjen gitu kan, mulai semakin ganjen tepatnya gitu kan, kita mulai rasanya, waduh udah butuh gandengan misalkan gitu kan, tapi puji Tuhan ya aku masih cukup tahu diri waktu itu, karena kita sadar nih buat makan keluarga aja susah, masa iya gue minta duit lagi buat traktir anak orang. Gitu kan? Nambah beban keluarga banget gitu. Ya akhirnya gue selalu ngomong, ah ya oke, let's do something, let's do something gitu loh. Karena gue percaya pada akhirnya, meskipun gue traktirnya baru bisa makan warteg misalkan gitu kan, cuma kalau dari keringet dan kerja keras dan doa sendiri, itu rasanya kayak Syaburi men. Gue selalu pegang filosofi kayak gitu. Dan ini gue doakan Syaburi ini akan apakah giveaway nih ke jadi PNS atau apa, kita udah sebut loh di sini ya. Gitu, jadi oke, let's do something. Tapi kan apa? Gak tau apa? Gak tau gitu loh, mau ngapain? Nah, kebetulan ada satu kerabat yang punya bimbel waktu itu, ditanyain, terima gak asisten? Nah, abis itu kita cukup agak juga sih, karena akhirnya dia menerima seorang Ivan Kabul yang latar belakangnya itu S2 sebenarnya. SDSMP. SDSMP, diterima lah. Mungkin dia gila, itu gambling juga, itu malah eket sih, bener-bener terima. Itu gambling sekali, dia terima anak SMA untuk ngajar di tempat dia. Dia mempertaruhkan kredibilitas dia juga sebenarnya gitu loh. Ya, pada akhirnya, mulailah ngajar di situ, ngajar anak SD, pelan-pelan ada anak SMP gitu. Belum lama ngajar di situ, baru, ya sekitar sebulan-dua bulan lah, tersiarlah kabar kemana-mana. Kalau Ivan jago ngajar. Jujur, Li, aku juga gak paham itu berita bisa dapet dari mana. Samawan kayak gini loh, Ivan ngajar gitu loh. Ya itu beritanya misalkan. Cuma mungkin orang, biar seru aja, ih si Ivan, ya aku tuh bisa ngajar tuh dia segala macem, misalkan gitu ya. Padahal dua bulan ngajar, apa sih bro? Ulangan juga baru berapa kali sih. Anak juga belum bisa berubah lah dalam dua bulan kayak gitu lah. Gitu loh. Ya, tapi ya gue puji Tuhan nganggep itu sebagai sebuah komplimen aja ya, gitu. Nah, tapi, dari berita-berita itu akhirnya gue dapet murid gue sendiri. Nice. Itu kayak marketing tools yang mau tumar, itu ya, memang kuat sekali sih ya. Memang sih, anak pertama yang jadi murid gue adalah saudara saya sendiri, sekumpul saya gitu loh. Nomor satunya gitu ya. Ya, jadi yang kemakan marketing itu lah tante saya sendiri gitu. Dia, mengorbankan anak dia. Lagi gratis ya mas ya? Oh, bayar. Oh, Profesional. Wah, profesional luar biasa. meskipun ya harganya harga saudara lah. Ada diskor-diskor gitu. Nah, tapi itu membuka pintu. Akhirnya cepat perkembangannya. Jadi, waktu itu di SMA 1, tiap hari bro, gue ngajar. Senin sampai Jumat, jadi, misalkan pulang sekolah jam 3, jam 4, gue udah ngajar, selesai jam 8. Setiap hari. Jadi, ya gitu, berasa juga, ngurusin pelajaran sendiri, ya, harus berjuang gitu loh. Terus ditambah sekarang, ngurusin pelajaran, anak-anak orang lagi. Itu tahun 2007, kurang lebih, waktu itu. Ya, 2007 waktu itu. Namanya belum Fish, waktu itu. Jadi, masih, ya mulai ngajar lah, di 2007. Nama Fish itu tercetus 2 tahun kemudian. Setelah memang, udah rutin, terus kayaknya kok, merasa, gue nggak, bukan anak yang paling pinter bro. Kalau Bro Gulo ini kelihatan lah, ini anak-anak prestasi banget, di sekolah lah gitu loh. Kelihatan banget, aura-auranya gitu loh. Kalau gue kan, aur-auran gitu. Nah, jadi permasalahan gue bukan yang paling pinter, tapi, siapa yang sangka gitu loh, maksudnya, pada akhirnya bisa jadi, seorang guru les ya, waktu itu ya. Jadi seorang tutor. Dibilang nyontek, ya iya, jaman dulu, nyalin PR-nya, iya, ini lagi gitu. Nah, tapi waktu, berjalan beberapa saat, sempat, waktu itu dapet respons dari orang tua murid, yang bilang, pan, ya nilai ada progresnya, tapi, tante, thank you ya sama kamu ya, karena, anak tante sekarang udah mulai bisa tanggung jawab, dan respect sama orang tuanya. Wow. Satu kali ngomong kayak gitu, gue ngerasa, kebetulan gitu loh. Tapi apa, iya, kita gak cukup peka, untuk melihat, kalau Tuhan tuh sebenarnya punya satu rencana, punya benang merah, ketika hal-hal yang kita katakan kebetulan tuh, terjadi beberapa kali. masa iya sih, kita gak peka, dan gak mau ngambil kesimpulan gitu loh. Ya, akhirnya gue belajar, gue bercermin dari api, api itu gak pernah memilih, kepada siapa dia mau berbagi apinya, hitnya. Tapi, once, api itu nyala, sekelilingnya tuh, pasti akan berasa energinya. Dan kita percaya, ya energi memang gak bisa menghancurkan, tapi kan energi pun, adalah modal utama, untuk membangun, sebenarnya. ketika memang kita salurkan ke orang, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Akhirnya gue mulai bertanya ke diri gue sendiri, apa, ini reason gue dilahirkan ke dunia. Untuk ketemu anak-anak muda, ya mungkin sekarang medianya adalah, melalui jadi guru lesnya mereka. Dengan setiap hari, ketemu mereka, ketemu anak-anak muda, dengan berbagai pergalauan mereka, dia bilang, kok, datang-datang nangis, kamu kenapa? Dia baru putus sama cowok aku, masa iya gue kasih rumus fisika bro? Semua gak ada rumus, yang bisa membuat dia berhenti nangis, dan selesai dari pergalauan dia. Iya gak? Akhirnya kan ya, ngomongin pelajaran doang nih, berarti semuanya dong ini. Ini guru of everything nih. Ya sebenarnya bukan guru of everything, ya mungkin kayak lebih menempatkan ini, jadi seorang kakak lah ya, waktu itu karena umur kan juga. Kakak guru. Kakak dede, koko dede. Iya jadi kita menempatkan ini, jadi seorang kakak, yang misalnya sama-sama belajar, bimbing juga gitu. Nah akhirnya semenjak itulah, gue semakin ngegas, dan semakin yakin kalau, ini calling gue. Gitu loh. Di saat-saat itu ya, jadi akhirnya Viz berkembang, makin ke belakang lebih sering dibilang, sebagai youth center, gue gak mau dibilang tempat less, youth center gitu loh. Jadi kita punya tim basketnya, kita punya tim futsal, kita punya kegiatan olahraga, yang kita infuse jadi bagian dari pelajaran, karena gue percaya gini loh bro, misalkan kita harus, kita ngomong sama anak muda, lu butuh bisa kerjasama, karena kerjasama itu adalah soft skill, yang lu butuhkan di dunia kerja. Setiap orang bisa ngomong kayak gitu, tapi gak semua anak yang denger, mungkin bisa paham maknanya. Karena ya, wow ya urusan dunia kerja, nantilah gue masih SD, kok masih main lato-lato, gue masih santai aja gitu loh misalkan. Tapi, once kita ceburin dia ke lapangan, misalkan lihat saya main basket gitu, dia akan ngerti, lu maruk, lu ngoper aja nih, oper-operan bola, dan berusaha masukin bola kering, itu lu belum tentu menang. Apalagi lu berusaha main individu, sendiri, maruk gitu loh, apalagi itu. Messi juga butuh partner, di sini Ronaldo juga butuh partner, gak mungkin dia main seorang diri. Gitu kan. Ya Argentina menang kemarin, ya bukan kemenangan Messi doang, kemenangan tim misalnya kayak gitu. Nah, tanpa ngomong gimana-gimana lagi kan, mereka paham. Pada akhirnya, kita harus bekerja bersama gitu loh. Kita harus elaborate, kita harus kolaborasi gitu loh. Nah, itu memang yang kita infuse ke FISH lah, akhirnya. Memang pada akhirnya, jadi, di daerah sini, ya udah cukup dikenal, sebagai satu tempat belajar lah. Intinya, penekanannya ya, daya juang, ya kita juga mau melalui juga metode belajar yang asik, sebenarnya ya. Salah satunya dengan orang agak. Gitu, kurang lebih tentang FISH lah. Makasih banyak Mas Ivan. Long short story nih, dari 2007, kemudian kita ke 2018. Mas Ivan, the new element of the year, 2018. Dan, salah satu cerita yang menarik adalah, sangat jarang ya, ditemukan fotonya Mas Ivan ini, yang buka baju. Waduh, tapi, kelihatannya banyak yang, mencoba cari ya, kayaknya ya. Karena, karena saya temukan ada di artikel, itu salah satu, dari seorang Mas Ivan, pemenangnya. Katanya, elemen paling syariah, kayaknya gue. Oh, syariah, oke. Elemen paling syariah. Kenapa, mas? Iya, gini loh bro, sebenarnya, gue bukan anti-anti, anti buka baju, kaget, tiap hari gue buka baju, gue lagi mandi gitu kan. Mau mandi, pasti pake baju. Ya, pasti gue buka gitu. Dan, maksudnya, gini, gue awalnya gak sadar juga, akan hal itu sebenarnya, karena, kayak misalnya, kita olahraga di lapangan, ganti baju mah langsung aja, misalkan begitu kan. Terus, ya mungkin ya, mungkin kesalahan, atau yang gue gak sadari adalah, ya gue gak pernah aja foto lagi ganti baju, terus gue upload, misalkan begitu, gitu loh. Jadi ya, terjadi begitu aja, terus elmen, terus puji Tuhan, emang dapet kesempatan, jadi seorang pemenang, waktu itu, susah jadi pemenang, sempet viral, mengenai elmen syariah itu, gitu kan. Akhirnya, gue baru enggak, eh iya ya, gue gak pernah foto, memang untuk body check lah istilahnya. Gue gak bilang itu menjadi sesuatu yang salah. Maksudnya, body check itu, bisa jadi sebuah inspirasi, gaya hidup sehat. Ya gitu kan. Cuma, pada akhirnya, ya gue percaya, cara kita menginspirasi, ya itu unik, sesuai kreativitas kita masing-masing. Pada akhirnya kan sebenarnya seperti itu. Ya ada bagian-bagian orang yang mungkin harus menginspirasi dari situ, karena itu jadi talentnya dia, itu menjadi sesuatu hasil dari kerja keras mereka, dan itu bisa, pada akhirnya, menggugah baik orang untuk, wah ini body goals gue nih, tapi gue tahu nih, kerja kerasnya di belakang layar harus begini, harus jaga makan, harus disiplin olahraga, ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, tapi berhubung, terlanjur syariah, terlanjur syariah gitu loh, dan memang mungkin, gue bukan tipe orang yang, olahraganya mungkin, terlalu bodybuilder gitu ya, buat gue mungkin, lebih, yang penting pakai baju bagus deh, biar bisa terima endorse gitu kan, yang penting tegap aja gitu lah, kalau buat gue gitu deh, ya padat-padat merayap dikit lah gitu, ya kita bisa menginspirasi dengan cara yang lain, gitu, jadi bukan mengenai bener atau salah, bukan mengenai, oh yang ini, rohani banget nih, yang ini enggak banget nih, menurut aku itu terlalu sempit, dan pemikiran yang kurang tepat, gitu sebenarnya gitu loh, jadi setiap orang punya cara menginspirasinya sendiri, cuma kalau aku ya terlanjur, kaku aja mungkin, gitu sebenarnya ceritanya, ini anyway, ini pertama kali aku bahas ini, karena betulan ini memang Bro Gulo ini udah kayak mata natswa nih nanyanya ya, tajam-tajam silet nih memang nih ya, jadi kebetulan emang ada yang pernah nanya, cuma kan itu ditomrongan aja biasanya, tapi aku rasa ini pertama kali ini di ekspos secara online rasanya. Makasih banyak Mas Ivan, Mas Ivan, jadi pemenang L-Man mengubah hidup Mas Ivan? Pasti ya, pasti ya, jadi aku percaya sebenarnya setiap fase dalam hidup itu, membawa kita pada satu pintu, satu pintu, satu pintu, satu pintu yang berikutnya gitu loh, tapi ya, setia aja sama prosesnya, percaya sama prosesnya, nggak ada sesuatu yang instan gitu kan, jadi memang ya sebelum L-Man pun, kenapa kepikiran pada waktu itu ikut L-Man, karena sebelumnya aku sempat ikut yang lain di tahun 2013, jadi seorang Koko Jakarta kan waktu itu, terus lewatin gitu, bagaimana, coba berkarya lah, dulu pikiran aku aku pengen jadi, dan kasih sesuatu untuk DKI Jakarta waktu itu, jalan-jalan-jalan-jalan, dengan berbagai kesempatan yang udah aku buka, terus 2018, sempat pikir, apa iya ini timingnya untuk coba, inspire orang yang lebih luas lagi gitu loh, dan karena aku tahu elementus kupe nasional waktu itu, ya aku sempat bawa doa gitu loh, Tuhan, ini apakah betul wadahnya ini, yang aku bisa ketemu orang yang tepat, dengan energi yang sama, ya kita bisa kolaborasi, dan aku bisa ketemu orang-orang yang mungkin aku sebelumnya nggak pernah ketemu, yaudah, akhirnya aku putuskan, let's give a shot, apapun hasilnya, nggak mikir menang, nggak mikir salah waktu itu, jadi cuma, yaudah, let's go, ini aku, dan aku punya pemikiran, kayaknya oke, kita akan naik kapal ini, kapal element dan nutriflut, ya waktu itu, untuk bisa kolaborasi sama-sama, dan ternyata, Juhan, ya terjadi, gitu, dan memang, kalau diruntut sesudahnya, banyaklah kesempatan-kesempatan baru, yang terbuka, setelah memang, menjadi seorang element, gitu. Tapi banyak kesempatan, dan, positifnya, how element changes your life, bagaimana sih, element itu bisa memberikan perubahan, ke karir secara pribadi, dan yang lainnya, kepada Mas Ivan? Kalau buat aku gini, ibaratnya, kalau kita ngomong influenza ya, sebelum kita nularin orang flu, kita harus kena flu dulu, ibarat covid lah misalkan, sebelum kita nularin orang covid, kita harus kena covid. Nah sekarang, kalau misalkan kita menjadi seorang influencer, gitu loh, ketika kita mau, berbagi mengenai gaya hidup sehat, ya tantangan pertama, dan yang aku rasa, itu menjadi satu, motivasi buat aku adalah, aku harus ngejaga diri aku dulu nih, gitu, dengan menjadi seorang element, minimal begitu dulu, jadi aku kayak punya satu, motivasi dan memang, oke, karena aku pengen, aku rindu untuk berbagi, ya aku harus menjadi contoh, melalui hidup aku, bukan cuma dari perkataan aku, itu satu, itu benar-benar, mengubah lah, karena memang, akhirnya aku pun bisa menjaga diri aku, dengan lebih baik, sebenarnya gitu, karena punya satu tanggung jawab, gitu, ya selebih-lebihnya, ketemu banyak temen, gitu, ya kalau buat aku sih, ketemu banyak temen, kesempatan belajar, public speaking lagi, misalkan, karena public speaking pun, akhirnya, mungkin aku bisa ngomong, sebaweil ini, dengan lebih santui, itu diproses juga, dari Elmen, karena Elmen itu, aku jadi host kan, waktu itu ya, host Youtubenya Elmen, sebelumnya, aku dari seorang, duta pariwisata, dari seorang koko Jakarta, yang ngomong harus tertata, harus, lebih, tenang, menunggu, pasangan aku ngomong, baru aku timpali, misalnya itu, aku belajar dengan manner lah, istilahnya, aku awalnya dengan manner, itu penting banget, terus, makin kesini, ya pada akhirnya kan kita, harus punya approachment lebih nih, misalkan, untuk anak-anak yang, generasi muda, yang ngomongnya, pengen lebih asik deh, udah gak usah kaku-kaku deh, yang lebih asiknya, yang lebih gue, yang lebih zaman now, misalkan gitu, jadi aku merasa, pada akhirnya aku diproses, di tahapan berikutnya, kita mulai dengan manner, dengan suatu attitude, nah sekarang, pengembangannya, bagaimana bisa berbicara, dengan lebih kreatif, dengan lebih interaktif, nah itu aku belajar di LNAP, gitu, sampai pada akhirnya, itu pun yang membuka jalan, aku, di ajak ke trans tujuh kan, jadi seorang host, sampai sekarang, luar biasa, menjadi seorang pemenang, pemenang NMEL, menjuara satu, beberapa, berat, pressernya, kepada seorang Mas Ivan, terutama, fisikli nih, wah kayaknya gemuka nih, masa pemenang LNAP, pas kapanis, sesudah menang, atau sebelum menang, sudah menang, sudah menang, bagaimana itu, tensiunnya, pressernya, biasanya sih, memang ya, seiring, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup lah ya, meskipun waktu itu, ya belum tinggi-tinggi banget juga, sih pohonnya, cuma ya udah mengenal netizen, seperti apalah, dengan berbagai macam, omongan-omongannya, yang mungkin kadang-kadang ditulis juga, gak mikir, atau gimana ya, dia tulis gak mikir, kita justru baca tulisannya, mikir banget gitu kan, seharian ya, bisa di moodnya, bisa jelek banget gitu, banyak yang bilang, ya kamu, ah kayak gini mah, mungkin gak pantas, gimana, badannya mungkin, gak susterek yang dibayangkan, misalkan kayak gitu, oh kalau masuk Fabis Ping, masih lebih bagus A, masih lebih bagus B, oh intern ini dong, biar bisa internasional, itu banyak gitu loh, tapi pada akhirnya kan, aku rasa itu proses belajar gitu, buat aku, yang satu, aku selalu menghargai apapun yang, netizen omongin, selama emang itu, gak menyinggung mengenai keluarga aku, dia gak macem-macem, atau sesuatu yang sifatnya itu, gak kelewat batas lah, mengenai Sarah dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya, ah lu gak pantas, apa segala macem, itu aku masih oke, gedeh sih pasti, siapa sih yang gak gedeh ya, dapet komen, kita buat konten susah, dapet komen begituan gitu loh, tapi buat aku, itu pelajaran untuk mengingat, kalau misalkan semua itu, yang aku dapat hanya titipan Tuhan, dan itu aku belajar, untuk terus membumi, aku cuma belajar, kalau aku diisi sama orang, yang isi muji-muji-muji doang, aku satu mungkin bisa besar kepala, sebagai manusia, bisa puas diri, dan pada akhirnya, yang paling parah menurut aku, adalah aku bisa lupa, sama visi aku sebetulnya apa, melalui itu, ya dengan bisnis orang elemen, kita punya tanggung jawab, kita punya panggilan, misalkan kan mau jadi, help influencer, kita mau influence something, ya kalau aku udah lupa, sama visi aku, ya aku menjadi, orang yang mengkhianati, diri aku sendiri, dan orang yang mengutus, aku, mempercayakan aku disitu, ya aku gak maulah, sampai begitu, itu yang aku doakan, sampai sekarang, dimanapun aku berada, gitu bro. bener-bener menginspirasi deh, elemen bener-bener, gak salah pilih Mas Ivan nih, sebagai pemenangnya. Ya ditambah nyogok juga, waktu itu. Oh enggak. Enggak, enggak. Mas Ivan 2018 menang di elemen, kemudian 2019 nih, menarik nih, ke pendidikan nih, Mas Ivan menang, Line Indonesia Awards, untuk, Oh ya. Ujian Nasional UN, Matematika, dimana nih Mas ceritanya? Jadi, memang kan, setelah jadi elemen pun, keseharian ku memang, jadi setep seorang pendidik ya, eduprener lah, kalau elemen bilangnya, brandingnya gitu. Nah, jadi memang, secara mimpi, fire-nya memang di pendidikan, anak-anak muda gitu loh. Dan ketika memang, menjadi seorang elemen, dengan kapasitas yang, dan influence yang lebih besar, ya sebenarnya kan fire itu, yang aku pengen bawa lah bro, gitu loh, supaya memang bisa, menginfluence, lebih baik orang lagi. Karena kalau bisa ngomongin, mengenai fish, ya fish yaudah, anak-anak yang tergabung, disini aja, yang bisa merasakan. Cuma melalui elemen, melalui social media, sebenarnya kan bisa dimanfaatkan, untuk memperluas, kita punya pengaruh lah, memperluas, kita punya influence gitu. Nah, di tahun 2019 itu, memang, akhirnya dapat, sebuah, tawaran kerjasama lah, untuk, kita, para influencer, mau buat, gerakan apa, gitu. Jadi, ada banyak influencer waktu itu. Ya, waktu itu, waktu ngobrol, aku bilang, oke, gue mau, cuman, gue mau dengan idealisme gue. Itu istilahnya. Dalam artian, gue gak bisa nih, kalau disuruh-suruh, tiba-tiba, jadi influencer fashion, misalkan waktu itu. Gak bisa nih, gue gak bisa nih, yang tiba-tiba, banting-banting baju, terus tiba-tiba, baju ganti-ganti, kayak yang viral-viral di TikTok, misalkan. Yang gue merasa, gue punya kapasitasnya, adalah untuk mengajar. Gitu loh. Jadi, boleh gak, gue bikin suatu komunitas, karena berhubung ini, menjelang ujian nasional, gue akan, buat, satu komunitas, yang memang, setiap hari, gue akan upload video, dan gue akan bahas, dan kasih tips, dan triknya, secara free, untuk orang yang mau join, ilmu ini. Gitu loh. Terus, wih, silahkan banget, kita dukung. Gitu, dari pihak lainnya, puji Tuhan, mendukung. Akhirnya, jadilah. Waktu itu, aku bener-bener bikin, video, terus, yang di upload setiap hari, selama 30 hari, itu membahas semua SKL, membahas semua SKL, dari, bahan-bahan ujian nasional, itu, harusnya semua ilmu, dan cara cepat yang aku tahu, itu, kutuangkan ke situ. Dan ternyata, di akhir, periodenya itu, memang, ada pembagian awarding, bro. Gitu loh. Jadi, memang, banyak kategorinya, makanya, kalau misalnya, seperti dilihat, yang menang tuh, dari segi apa, Reza Radian, ada Mata Naswa juga menang, Ibu Susi, Menteri Kerautan juga menang, Deesta menang, Apus Monika, dan tiba-tiba, ada satu, nongol nih, Ivan Kabul. Puji Tuhan banget, kita gak nyangka, gitu ya. Itu, dari segi, apa ya, ya, penggerak, ini ya, komunitas ya, gerakan lah. yang membuat sebuah gerakan, gitu loh istilahnya. Dan istilahnya, apa yang memang, aku buat, waktu itu, akhirnya, memang, diapresiasi oleh, dari pihak lain, akhirnya dikasih sebuah penghargaan. Ya, puji Tuhan, anugerah lah. Luar biasa, dan gak, sampai disitu aja ternyata ya, Mas Ivan ya. Dan Mas Ivan, jadi guru matematika, dengan cara buat konten edukatif, dan ada hashtagnya tuh, Your Celebrity Teacher, artis tapi guru. Artis tapi guru ya. Ya, itu sebenarnya baru sih, waktu pandemi ya. Pandemi karena, FISH itu tutup bro. Jadi, ini set ending, FISH itu tutup, di tahun 2020, karena waktu itu, kita lagi pandemi, dan, tempat kita kan, sangat aktif ya. Anak-anak tuh suka nongkrong, kita punya banyak pemainan, punya saran olahraga, segala macem. Tapi, kita harus social distancing, waktu itu. Jadi, sebelum-sebelumnya, waktu emang diperbolehkan, tapi karena emang, kondisi udah pandemi, kita sudah melakukan, discount waktu itu, pemotongan. Jadi, kita benar-benar udah gak patok lagi, berapa yang, dia bayar, semampunya aja, selama emang anak itu, punya eagerness, mau belajar. Gitu loh. Maksudnya, kita sama-sama mengertilah, di saat-saat sulit, seperti kemarin, ya kita harus saling menopang. Maksudnya kan, kita gak bisa egois, mau dapet, cuan sendirilah, ya seperti itu. Setelah berjalan, gitu, sebenarnya secara bisnis itu, grafik udah merah terus lah. Udah merah terus, gitu kan. Tapi, pemerintah putuskan, social distancing. Gak boleh jalan lagi. Akhirnya, mau gak mau, kita pun tutup. Waktu itu. Gitu. Nah, tapi memang, ya aku percaya, ketika memang kesannya, dunia melihat satu pintu tertutup, itu sebenarnya, Tuhan tuh udah siapkan pintu lainnya. Siap kita masukin. Gitu loh. Akhirnya memang, 2020 kan tutup. 2019 itu, aku udah mulai di Selebrita Trans 7. Setahun setelah Elmen. Yang tadinya, aku pikir sebenarnya, aku buat happy-happy aja, selama itu gak mengganggu jadwal, ngajar aku, aku ya, itu kan pagi, kita syuting ya. Kayak tadi pagi, aku live. Lagi, ya aku bisa pulang, udah siap-siapin lagi untuk, fish. Bisa temenin anak-anak di fish, gitu loh. Karena di sebelum-sebelumnya, kalau ada tawaran syuting, aku bisa tolak, ke manajer aku, dengan alasan aku mau ngajar. Wah, itu sebegitu prioritas aku disitu, gitu loh. Tapi ternyata, ketika memang fish itu sudah sangat menurun, dan memang terpaksa tutup, ternyata, di entertainment ini naik loh. Itu yang sebenarnya, aku rada-rada, jujur aja gak sangka, sebenarnya. Ya, aku cuma bisa bilang, ini semua anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan, dan akhirnya kesempatan-kesempatannya ada, sampai sekarang, gitu loh. Nah, akhirnya kan terjun di dunia entertainment, ya kita ngegas dulu, survive dari situ, berusaha survive, maksudnya ya, nama juga awal-awal, kritis karir. Aku tetap merasa, ada sesuatu yang terlalu, sesuatu yang terlalu dari hidup aku. Gitu. Ada sesuatu yang kayaknya aku tinggalkan nih, gitu loh. Apa ya? Yang bukan lainnya, itu apinya aku biarkan, mungkin biarkan diam, gitu loh. Biarkan padam, gitu loh, waktu itu. Ya, aku sempat mikir dong, korelasinya apa, antara guru, dengan, sekarang aku mungkin, orang katakan jadi artis, jadi public figure, jadi presenter, jadi aktor, ya you name it, gitu misalnya. Ya, akhirnya gak sengaja dong, aku bikin sebuah konten aja, aku pikir, oke lah, dulu aku cari duit dari ini. Sekarang aku gak cari duit dari situ, aku cari duitnya dari entertainment, tapi kan bukan berarti aku harus berhenti untuk berbagi ilmu aku. Karena udah ada di sini, 10 tahun, 2013 tahun bahkan, tiap hari aku urusannya rumus, dan berhitung gitu loh. Masa iya, 13 tahun udah invest di otak ini, lakukannya udah berapa banyak gitu kan. Masa kita diamkan begitu aja, aku pikir ini gak boleh diam. Gitu, suatu saat badan aku bisa habis, suatu saat aku bisa dipanggil Tuhan, meninggalkan tempat ini. Tapi aku berharap, hati aku, semangat aku, at least ada ilmu aku tuh yang bisa bertahan, dan berguna buat orang. Wow, masih buat saya harus tepuk tangan dulu nih di sini, luar biasa. Janganlah, ini anugrah, semua anugrah. Maksudnya kita sama-sama lah, aku juga yakin bro, dengan maksudnya, dengan jadi PNS ini juga luar biasa banget. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang layar, ya aku pun berterima kasih sama bro, dengan fire dan semangatnya, karena aku yakin, ini konten-konten yang sebenarnya dibutuhkan orang, dicari orang. Dan terima kasih untuk bertahan dan memperjuangkan ini. Itu buat aku, aku ngerti banget, perjuangannya luar biasa ya. Mulai dari cari pembicara, sampai edit dan upload, sampai mikir caption-nya apa, thumbnail-nya apa, itu juga PR banget, bisa sejum sendiri tuh, nulis caption. Ya akhirnya aku bikin konten bro, ngajar gitu loh, jadi di lokasi syuting aku ngajar gitu. Ngajarnya ngajar, ngajar soal PNS lagi, awal-awal tuh. Jadi aku sempat bantu, karena dulu lagi rame, mau daftar PNS, jadi kayak aku kasih trik-trik gitu, terus nggak sengaja, kayak ya terselibat aja gitu, artis tapi guru gitu. Eh iya, unik juga ya, kalau misalkan ini ada satu figur artis, tapi guru yang ngajarin. Ini kalau netizen melihat diajarin sama artis, kira-kira gimana ya? Dan rame waktu itu. Gitu, jadi rame, lucu-lucu juga lah, baca komen-komennya lah, aduh kalau gurunya gini mah, gue janji nggak bolos lagi nih, atau gimana lah. Karena kita kocek juga ya, akhirnya aku ngerasa, oh iya, ternyata bukan suatu pintu yang tertutup ternyata. Tapi memang Tuhan izinkan memang aku shifting ke entertainment dengan latar belakang seorang guru, bisa jadi memang untuk menginfluensi lebih banyak, dan memastikan kalau misalkan dengan kapasitas aku sekarang menjadi seorang publik figur, ilmu ini bisa tersampaikan lagi ke orang yang lebih banyak lagi. Akhirnya, oke, ini aku bukan gagal istilahnya, tapi memang Tuhan emang bersiapkan aja. Jadi memang menurut aku dunianya bisa berbeda. Yang satu di pendidikan banget, yang satu sekarang di dunia gemerlak. Mungkin begitu ya, orang ngeliatnya dunia entertainment gitu loh. Tapi aku percaya dunia boleh berbeda, tapi apinya bisa tetap sama. Tinggal cara kita aja, sebenarnya bagaimana menyalurkan apinya itu dengan cara kita. Di dunia yang masing-masing ini gitu. Akhir lah, akhir lah artis tapi guru. Tadinya memang hashtagnya your celebrity teacher, tapi karena kepanjangan dan memang bahasa Inggris, kayaknya artis sapi guru lebih pendek dan keci gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ketemu orang, eh artis sapi guru kan gitu. Lebih membumi dia ya. Apa? Lebih membumi dia ya, Mbak Zonoh. Iya, iya. Membumi. Jadi dia nggak tahu nama. Ini artis sapi guru kan nih. Ini pokok matematika kan. Ya, okelah. Serah kamu deh. Gitu. Mas Ipan ini eduprener, kreatif trener, dan health trener juga nih. Kalau dirutkan nih, nomor 1, 2, dan 3 yang mana nih? Edu, kreatif, atau health? Dan kenapa mas? Oke. Kalau misalkan dari, mungkin eduprener ya. Mungkin, ya aku lebih pengen dibilang educator aja lah. Mendidik. Sebenernya setiap kita pun adalah seorang educator sih. Kalau pas tadi kita guru atau enggak. Ya kan? Karena, ya kita punya tanggung jawab sebenarnya untuk berbagi sesuatu yang positif. Ya, berbagi sesuatu yang positif ya. Seorang educator juga sebenarnya gitu loh. Ya, bidang pekerjaannya mungkin baru guru-guru lain. Kalau buat aku gini, aku lebih senang dan merasa panggilan aku adalah sebagai seorang educator. Kita senang ketemu anak-anak muda. Menjadi seorang health influencer, itu menurut aku adalah menjadi bagian dari seorang educator. Karena, ya, otot dan otak tuh harus seimbang ya. Kalau otot bisa, otak pun harus bisa. Oke, mantap. Dan memang, berarti, Mas Iban. Iya, gitu. Dan mengenai kreatif trainer, ya menurut aku, ya, asal-muasal aku menjadi, belajar menjadi seorang kreatif adalah dengan menjadi seorang educator juga. Gitu kan. Karena, ya kita ngajar itu kan bukan cuma menyampaikan, oh, energi potensial sampai masa kali gravitasi, kali tinggi, bisa kan. Dan berbagai rungus-rungus lainnya. Ya, semua bisa lakukan itu, bahkan anaknya pun bisa googling sekarang tanpa bertanya sama gurunya. Tapi kan sebenarnya, sebenarnya sekarang apa yang membuat guru itu dibutuhkan sepanjang masa. Karena, satu, sebagai seorang motivator, sebagai yang mendampingi, dan yang kedua, untuk memotivasi juga. Dan yang lebih itu kan adalah bagaimana kita sebenarnya punya tantangan untuk membuat anak ini tertarik dan bisa mencerna semudah mungkin dengan cara yang menarik. Nah, itu yang pada akhirnya, mungkin aku ngerasa itu modal terbesar aku ketika aku menjadi seorang host di TV. Modal terbesar aku adalah bagaimana 13 tahun aku tiap hari mencoba ngomong yang secara gak langsung itu adalah melatih public speaking aku. Dan ketika aku ngomong, aku berusaha bagaimana yang sulit ini bisa terlihat mudah dan menarik di hadapan mereka. Itu yang aku bawa sekarang. Jadi, kayak bukan kebetulan, meskipun memang beda dunia, tapi, aku diproses sekian lama untuk masuk ternyata ke sini. Jadi, benang merahnya ada, gitu aku ngerasa. Gitu, bro. Jadi, aku ngerasa, educator lah. Ininya apa, asal-muasalnya gitu loh, nomor satunya ya. Lebih-lebihnya itu akar-akarnya aja, menurut aku. Oke, baik. Dapat, makasih Mas Ipan. Dan, kalau dilihat nih, dari perjuangannya, wah, dari Invis, Duara Elmen, wah, jadi host nih, host TV lagi ya. Lihat dari Instagram, hidupnya Mas Ipan nih. Gak ada masalah, tapi kalau saya pribadi pengen tahu nih, kapan dan dimana sih seorang Ivan Kabul itu berada di titik terendah dalam hidupnya. Oh, itu jelas. Waktu yang Krismon itu, bro. Itu, itu adalah bagian yang gelap dalam keluarga aku. Jadi, eranya cukup panjang, berarti kan, anggap lah, itu dari tahun 98, aku mulai ngajar itu 2007 ya. Berarti 9 tahun, ya bener ya, 9 tahun, 98 sampai 2007 ya. Kurang lebih 9 tahun, masa itu, 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar, terus, ya kita harus hidup bener-bener, ya, sampai melarat banget sih, enggak lah gitu loh. Selalu Tuhan kasih jalan, Tuhan cukupkan. Itu yang kita percaya gitu, dan itu terjadi gitu loh. Tapi waktu itu, di akhir-akhirnya, kita juga sempat ngeliat mamiku itu jatuh sakit waktu itu, yang harus dioperasi, mamiku dulu kena tumor miung, di saat itu belum sepopuler sekarang, ya kita untuk makan aja, kita berpikir, untuk sekolahnya berpikir, ini untuk mahir operasi, ini gimana? Wah, itu menurut aku, itu adalah bagian tergelap lah. Apalagi ketika memang tahu kondisi kita, enggak baik-baik saja, dan ini tahu lagi, nyawa, wanita yang melahirkan kita pun, sedang terancam. Gitu loh. Tapi, ya, di sini kami sekarang gitu, masih bersama, masih bisa ketahuk-ketahuk bareng, gitu ya. Masih bisa jahil-jahilan, kalau misalnya teman-teman juga ngeliat konten-kontennya, Mami Kabul, Papi Kabul, senang juga ikutan konten, gitu loh. Apalagi setelah, mereka kecipratan dapet endorse juga, gitu kan, makin semangat semuanya, gitu. Ya, perjuangan masih ada, perjuangan masih ada, gitu loh, maksudnya, pelan-pelan puji Tuhan, memang Tuhan pulihkanlah secara ekonomi waktu itu ya, melalui FIS, waktu itu melalui kesempatan yang ada, ya kita keluarga juga saling topang, semuanya, kita bisa keluar pelan-pelan. Tapi ya, tetap aja, maksudnya kan, nama hidup, ngari yang statis ya, gitu. Maksudnya, kita bekerja pun, kita punya hati pekerjaan, naik turun semuanya. Apakah masalah finansial selesai? Ya, aku rasa tantangannya masih ada, apalagi kemarin pandemi. To be fair, teman-teman, nggak semua artis yang terlihat, hidup bahagia di social media, nggak punya suatu kegelisahan, dan kegalauan juga, apalagi masalah finansial. Ya, kita memang dituntut untuk tampil, bukannya menjadi orang lain ya, maksudnya buat aku, ya tampil yang baik lah, representable, di depan media, ya itu udah bagian dari pekerjaan. Tapi apakah di belakang kita, kita sedang baik-baik saja? Belum tentu. Kita pun berjuang. Sekarang sebenarnya banyak artis, yang sekarang sedang berusaha, untuk bisa survive di industri ini. Banyak juga. Gitu kan, kalau dilihat, wih, dia Raffi Ahmad, dia aja terus gitu kan, di mana-mana, yang di bawah ini kan merintis-rintis juga. Jadi perjuangannya masih ada. Tapi, buat aku pribadi, karena aku punya pengalaman, aku bilang ini face journey lah, face journey, pengalaman iman aku. Dulu kita pernah susah, kita pernah sulit, tapi kita lewat aja. Sulit lewat, tapi, iya sulit lewat, gitu loh. Ya lagi-lagi, masa iya kita gak sepeka itu? Kalau misalkan, untuk percaya, kalau kita tuh dilindungi. Selama emang kita mau berjuang, dan berserah. Buat aku begitu aja, berjuang, berserah. Tahu kan bagian kita, ya Tuhan punya bagiannya sendiri, untuk menyempurnakan. gitu. Jadi, ya, aku percaya kayak dunia itu bisa membanting kita sekeras mungkin. Tapi, setelah memang kita mau terus berdoa, mau berjuang, ya siap aja untuk bounce back semakin tinggi. Karena kan kayak bola basket, kalau dia cuma jatuh gini, elastis dia akan makin lama makin habis. Cuma kalau misalnya, ada suatu force gitu yang enter them. Ya, waktu ketabok ya mungkin sakit. Tanahnya juga bisa jadi bopeng kali itu. Tapi kan dia mantulnya lebih tinggi lagi. Gitu lah. Jadi buat aku, itu yang aku pegang sekarang. Tetep bro, sampai sekarang, aku sih tampil apa adanya buat teman-teman yang ngeliat di sini, yang nonton di sini teman-teman jadi PNS. Mungkin kelihatan hidupnya indah dan bahagia, iya. Tapi tetep aja, aku bahagia dalam hidup ini. Tapi apakah, itu berarti aku gak punya pergumulan? Enggak juga. Mulai dari masalah finansial, kehidupan pribadi mungkin, sama gebetan, sama pacar, itu ya. Bubu-bubu kehidupan lah, yang memang akan terus kita hadapi. Tapi aku bersyukur lah, selama belajar ikhlas, karena dengan ikhlas kita punya damai, damai sejarah. Terima kasih. Terakhir nih, last but not least, apa sih pesan dari seorang Ivan Kabul untuk anak muda, yang sedang berjuang, untuk menggantai mimpinya? Buat aku, kalau emang kamu punya mimpi, berjuang aja karena gak ada yang mustahil. Ya, satu kamu berjuang, satu kamu berdoa, kejar mimpi kamu. Dan, aku selalu percaya, kalau ketika mimpi itu, atau dalam proses menuju mimpi itu, kamu diproses, nikmatilah prosesnya, karena gak ada proses yang sia-sia. Kalau misalkan, masih belum percaya, lihat aja hidup aku dari yang udah aku ceritakan tadi. Aku seorang guru, kerjaannya tiap hari matematika, dan dengerin curhatan anak-anak. Yang baru putus lah, yang baru apa, kok tiba-tiba bisa, sampai ke, kesempatan menjadi seorang presenter TV nasional. Awalnya, aku sempat ngerasa, apa, dan siapa gue? Apa yang bisa gue jual? Banyak presenter lain yang jauh lebih baik, yang lebih pengalaman, yang udah lebih sering casting, yang lebih ganteng, yang lebih muda, yang lebih murah bayarannya, mungkin gitu ya. Ya, pokoknya kesempatannya mungkin ada di situ. Tadi kok tiba-tiba bisa, ojok-ojok-ojok yang, gak berpengalaman, tiba-tiba bisa dapet spot di TV nasional. Ya, ternyata ya orang TV ya, mungkin melihat hal yang lain, dari seorang Ivan Kabul, dan pada akhirnya ketika aku bercermin, satu ini adalah anugerah, dan yang kedua, aku sebenarnya udah Tuhan persiapkan. Dengan 13 tahun ngajar, ngobrol terus dengan anak-anak, ngomong terus, itu adalah latihan public speaking aku. Dalam waktu yang lumayan panjang juga, 13 tahun sebenarnya. Terus udah gitu, berusaha memberikan yang terbaik, berusaha kreatif, ini yang sulit dimana nih, kita bisa komunikasi buat orang-orang, supaya mereka bisa lebih paham. Ternyata itu yang aku bawa sekarang ini. Jadi, kita punya mimpi, kamu harus perjuangkan, tapi kan kita harus real. Apa yang kamu hadapi sekarang, nikmatin prosesnya, karena gak akan ada proses yang sia-sia. Itu akan memperlengkapi kamu, sampai saat, pada akhirnya mimpi kamu tercapai, kita bukan menjadi orang, yang punya jabatan, tapi punya influence, yang membangun orang-orang. Pada akhirnya kita hidup untuk itu kan, jadi berkat buat orang-orang. Mas Ipan Kabul, makasih banyak untuk inspirasinya Mas, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Belajar banyak dari Mas Gulo lah. Terima kasih banyak Mas Ipan Kabul dan teman-teman semuanya, semoga bisa memberikan inspirasi dan perubahan untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Saya Gulo, dari JDPNS, terima kasih, dan sampai jumpa. Thank you. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.